Tanya, jawab, jawab secara ilmiah Ketika anak lagi bermain, kita perdengarkan Al-Quran itu juga bagus Ketika anak mau tidur, kita perdengarkan Al-Quran itu juga bagus Artinya, ya, jadi dalam keseharian, dia banyak indera pendengarannya atau sensor pendengarannya itu Banyak di-stimulasi dengan kalimat-kalimat toibah atau Al-Quranul Karim Itu tentunya suatu hal yang insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik Akan memberikan pengaruh yang positif untuk sang anak tadi Nah, tapi yang lebih baik lagi apabila orang tua itu bisa membuat semacam kurikulumnya Misalnya begini, ya Kita tahu ya, anak-anak kita itu memiliki kemampuan mendengar dan akan menirukan Jangankan anak-anak, kita saja, misalnya Antum nih Misalnya ibu-ibu nih, dia sambil di dapur sambil mendengarkan murotal misalnya Ini juga difatwakan oleh Sheikh Soleh Fawzan Al-Fawzan, boleh Misalnya dia muter setiap hari, itu misalnya surat an-nabak Ya, setiap hari, misalnya selama satu bulan Tanpa dia sadari, dia hafal Ya, meskipun kita tidak berniat untuk menghafalkan Karena kita sering mendengar berulang-ulang, itu hafal Ya, juga demikian misalnya seorang suami Ketika dia hendak melakukan perjalanan Ketika dia naik mobil menuju ke kantornya Ya, apalagi di Jakarta macet Setiap hari nyetel Nah, dia bikin kurikulum Apa kurikulumnya? Tidak acak, tidak random Dia tentukan, misalnya dia bolak-balik memperdengarkan satu surat Itu-itu saja, sampai akhirnya dia hafal Demikian pula ke anak-anak kita, misalnya Surat Al-Fatihah Itu yang diputar, itu-itu saja Kemudian juga diantara cara atau metode Ini bukan suatu hal yang baku ya Selain kita sudah menentukan, misalnya Ya, selama dua pekan kita bolak-balik Ngulang-ngulang memperdengarkan surat Al-Fatihah Dan boleh juga kita tambah dengan Al-Ikhlas dan Apa namanya? Mu'awidzatain, misalnya di pagi hari Al-Fatihah kita putar ya Kemudian nanti di sore hari Surat Al-Ikhlas dan Apa namanya? Mu'awidzatain, misalnya begitu ya Kemudian yang kedua Itu carikan murotal Yang mana kuriknya Bacaannya adalah bacaan yang lebih mudah Jadi tidak cepat dan juga tidak Pernah terlalu lambat buat anak-anak Jadi Kalau bisa, jangan gonta ganti kori Ya Jadi hanya Anak hanya mendengarkan Satu buah langgam saja Kenapa demikian? Karena kalau kita misalnya Memperdengarkan Gonta ganti hari ini surat surat Besok Siap droman asudes Besok lagi Mishari ya dan seterusnya Jadi Itu yang namanya langgam Itu akan turut Mempengaruhi anak Padahal anak ini masih Masih fase Proses Dia Mendengar sama Bicara Bicaranya pun juga mungkin masih belum lancar Karena itu Jadi Cukup pilihkan Satu saja Langgam Murotal yang tepat Untuk anak kita Itu akan Lebih efektif untuk Mereka Kemudian yang ketiga Selain kita tasmi Kita juga harus sudah Mendakwai anak Dalam tanda kutip Artinya kita ajak bicara dia Kita Kita Sampaikan Nah yang kamu dengar ini Al-Quran Al-Quran itu Kalam Allah Perkatan Allah Firman Allah Ucapan Allah Jadi itu harus 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 sudah kita Sampaikan Dan kita Kita ajarkan Hal yang paling Mendasar Ma'rifatullah Mengenal Allah Jadi mendidik mereka Bukan cuma Tasmi doang Kita harus Udahjarkan Misalnya Belajar Tangan Misalnya Misalnya Kita Kita apa namanya Kita main sama anak-anak kita Apalagi usia 8 bulan Sampai Setahunan Kan anak-anak itu sudah tahu Anggota tubuh Meskipun belum bisa ngomong Misalnya kita tanya Apa namanya Apa namanya Mata mana mata Dia nunjukin Hidung mana hidung Jadi Kebanyakan orang itu Cuma nanya doang Tapi lupa Memberikan pijakan dini Seharusnya Ketika dia tanya Dia sudah bisa bilang Dia bisa nunjuk Masya Allah Kamu punya mata 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 kamu Dikasih sama Allah Mata kamu Diciptakan oleh Allah Kamu punya mata Allah yang kasih Ya Kita harus bersyukur Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita ulang-ulang Kemudian kita tanya Apa namanya Mulut mana mulut Dia bisa menunjuk Masya Allah Kamu punya mulut Yang menciptakan mulut Kamu siapa Allah Kita harus bersyukur Ucapkan Alhamdulillah Intinya seperti itu Ya Allah Alhamdulillah 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 Soap Alhamdulillah Terima kasih telah menonton